Namanya energi baru terbarukan itu bukan lagi pilihan Tetapi adalah sebuah keharusan Fosil itu sudah menjadi masalah baik secara ekonomi Maupun terlebih-lebih secara lingkungan Pemerintah masih punya kecenderungan untuk mempertahankan PLTU ya Memang hari ini adalah politik fosil Jadi boleh saya bilang kalau misalkan politik energi fosil ini Salah satu yang menghambat proses penyelesaian RUU-EBT ini Seperti apa DPR menanggapi hal tersebut Karena disubsidi, bagaimana bisa kompetisi itu Ya kalau pemerintah memang berkomitmen Saya kira segera sahkan RUU-EBT ya Pemilu 2024 saatnya partai politik politisi Untuk membuka visi-misi terkait transisi energi dan net zero transition Halo teman-teman pemilih mudas Berjumpa lagi di acara podcast for your pemilu Yang muda yang berpolitik Nah sekarang ini kita ada sedikit yang berbeda Dari podcast kali ini Karena sekarang kita lebih banyak ngomongin gagasan Atau isu-isu yang seharusnya dibahas dalam pemilu gitu Dan yang kedua, perbedaan yang kedua adalah Sekarang kita menghadirkan dua orang narasumber Dari latar belakang yang cukup berbeda Kita langsung sambut aja Pertama ada Pak Sugeng Suparwato Politikus Partai Nasdem sekaligus Ketua Komisi 7 DPR RI Selamat pagi Selamat pagi Pak Sugeng Selamat pagi semuanya pemirsa Teruto TV ya Teruto ID Teruto ID Ya dan yang kedua ada Mas Ahmad Hanafi Direktur Indonesian Parliamentary Center Selamat datang Mas Hanafi Selamat pagi Pak Selamat datang di acara podcast Tirto ini Nah kita hari ini akan ngobrolin soal isu transisi energi Dan ya skema pembiayaan dan lain sebagainya Yang baru aja rame kemarin ditanda tangani gitu Kan KTT, aku langsung aja nih ya Pak Sugeng Di KTT G20 tahun lalu kan Indonesia menyimpakati skema Just Energy Partnership Transaction Partnership untuk mempercepat bahuran energi gitu JEPI ya Ya JEPI ini Nah salah satu yang jadi kendala kan katanya kurangnya payung hukum gitu Karena kan masih di perpres 112 tahun 2022 ya Yang dinilai kurang mencukupi Nah ini kan harapannya ke RUU EBT nya ini nih Yang bisa jadi payung hukum untuk masalah JEPI ini Atau misalkan transisi energi lainnya Boleh diceritakan gak? Sekarang sudah sejauh mana sih prosesnya? Kan target sebenarnya sebelum JEPI ya? Terima kasih Mbak Rina, Mas Hanafi dan juga Pemirsa Terto ID ya Jadi betul saya terima kasih sekali bahwa Terto ID konsen terhadap transisi energi Dan sekarang lebih spesifik tentang undang-undang energi baru, energi terbarukan Saya sebagai petua komisi 7 DPR RI yang memang membidangi energi Ini luar biasa dari awal bahkan namanya RUU Energi baru terbarukan menjadi prioritas dalam legislasi Jadi ada tiga Pertama adalah undang-undang minerba dan itu sudah selesai tahun 2020 yang lalu Kedua ini energi baru terbarukan dan juga ketiga adalah undang-undang migas Nah itulah sebetulnya tiga fokus legislasi di komisi 7 Karena sifatnya carryover yang sudah dipahas dalam sekali di periode sebelumnya Undang-undang minerba sudah terbit tahun 2020 yang lalu Nah lantas undang-undang energi baru, energi terbarukan Kami di komisi 7 sadar betul bahwa Indonesia Namanya energi baru terbarukan itu bukan lagi pilihan Tetapi adalah sebuah keharusan Kalau bangsa ini mau selamat ke depan Kenapa demikian? Kita sama-sama tahu hari ini Kita bahkan memang juga dunia Masih tergantung pada energi fosil Khususnya Indonesia itu adalah tiga Yakni minyak atau BBM Gas dan batu bara Dikelistrikan itu luar biasa Ketergantungan kita terhadap batu bara Hari ini misalnya dikelistrikan Total setelah naik program 35.000 megawatt Yang diputuskan tahun 2015 yang lalu Sampai sekarang jadi total listriknya di Indonesia Yang dibawah PLN pada 77,4 gigawatt Atau 77,4 ribu megawatt 67,2 persennya adalah PLTU batu bara Nah inilah yang lantas Kalau kita kaitkan dengan climate change dan sebagainya Karena kita tidak lepas dari itu Lantas juga net zero emission Maka luar biasa besar ini Tantangannya ke depan Kenapa? Karena seperti saya kemungkinan tadi Dari 77,4 gigawatt itu Sebagian ini cukup dominan juga adalah Sebagian besar maaf adalah PLTU batu bara Dan ini baru naik gitu loh Jadi gak mungkin Serta-merta di-shutdown Atau ditutup Karena memang baru Nanti ada problem-problem hukum Ada problem-problem investasi Nah inilah Sehingga komisi 7 Waktu itu sangat-sangat serius Kami dan saya bersyukur Memimpin komisi 7 Dan seluruh fraksi yang ada 9 fraksi Itu kompak sekali Kerja keras untuk menyusun Naskah Menjadi legal draft RUU Energi baru Energi terbarukan Dari sisi judul saja ini juga tidak sederhana Karena Undang-undang energi baru Ada sebagian yang hanya ingin Undang-undang energi terbarukan Karena baru itu Menyangkut ada nuklir Ada hidrogen Ada dan lain-lain Jadi ini tidak sederhana Kita bersyukur Kompak komisi 7 Bahkan undang Apa maaf RUU Draft RUU Sudah diparikurnakan Bulan Februari tahun 2022 Dengan harapan Seperti tadi Menjadi pengantar bari Nah Sebelum G20 Summit Di Bali Yang diselenggarkan Bulan November tahun 2022 itu Indonesia mestinya Sudah punya Undang-undang Energi baru Energi terbarukan Sehingga Related lah Klop lah Antara Konsen dunia Terhadap Climate Change Yang diturunkan menjadi Net Zero Emission Dimana di sisi lain Indonesia juga Membutuhkan Energi yang besar Untuk tetap bisa tumbuh Secara ekonomi Tetapi itu tadi Dengan adanya Undang-undang Energi baru Energi terbarukan Bisa menjadi Payung buku Yang Memberikan Semacam Suasana Atau ekosistem Yang baik Bagi tumbuhnya Energi baru Energi terbarukan Tapi ternyata gagal Kenapa Karena daftar Isian masalah Dari pemerintahlah Justru Yang datang Udah Baru Bulan Agustus Akhir Awal September Bahkan Baru dimnya keluar Sudah gak mungkin Sementara diselenggarakan Bulan November Jadi Itulah Nah di pemerintah sendiri Kita dengar Memang Masih tidak ada Terjadi Kesepahaman Antara pemerintah sendiri Antara Kementerian ESDM Menteri BUMN Departemen Keuangan PLN Sebagai BUMN Yang Yang ditugaskan Oleh pemerintah Mengelola listrik Misalnya Juga ada Hal-hal yang Blok-blok Sehingga itu tadi Kenapa? Karena membuat Undang-undang kan Antara DPR Dan pemerintah DPR-nya siap Betul-betul siap Kami Tapi pemerintahnya Tidak siap Sehingga DIM-nya terlambat DIM total semuanya 574 Sampai per hari ini 574 Sampai hari ini Sudah dibahat 360 Oke Nah mudah-mudahan Karena besok tanggal 31 Ini kita Mulai masuk Sekarang kita Masa reses Maka Akan kita agendakan Setidaknya kita ketemu Terapat Panja MBT ini RU MBT Tiga kali selesai Oke Saya mau ke Mas Hanafi dulu nih Karena tadi Pak Sugeng bilang kan Energi RU ini kan judulnya Energi baru Dan energi terbarukan Ini kan dinilai Agak mencampur Adukan energi fosil Nuklir Dan energi terbarukan Dalam satu undang-undang Nah Kalau dari IPC sendiri Melihat ini Apakah RU MBT EBT ini Cukup untuk Menaungi Transisi energi Di Indonesia Aturan dan Masalahnya Seperti apa Ya Yang masih Menjadi Perdebatan Dan masih Kita dorong Teman-teman CSO Itu soal Definisi Energi baru ya Dan itu Juga jadi Pembahasan antara DPR dengan Pemerintah Karena Energi baru Yang dikenal Secara global Itu ya Energi terbarukan itu Kalau kemudian Muncul Di dalam Draft RU itu Kalau saya tidak salah Pak Sukeng Itu kan RU Energi baru Itu Berdasarkan Alat Atau Metode Yang Digunakan Terhadap Energi fosil Misalnya Energi batu bara Kemudian Diolah lagi Menjadi cair Dan lain sebagainya Termasuk juga Energi nuklir Nah ini yang masih menjadi Polemik Di teman-teman CSO Dan saya kira Teman-teman Di DPR Dan teman-teman Di pemerintah Juga Mesti menjangkau Teman-teman ini Maunya seperti apa sih Karena Di teman-teman itu Juga sadar Bahwa Proses politik itu Ya proses kompromi Artinya Apa yang Disampaikan Oleh teman-teman Di luar ini CSO Yang concern Untuk isu-isu Perubahan iklim Untuk isu-isu Transisi energi Itu juga Perlu dikompromikan juga Sehingga Ketika nanti Implementasi Kita sama-sama Tahu Problemnya apa Dan efektivitasnya Seperti apa Dan juga Ketika diterapkan Nanti CSO Juga bisa berperan Nah itu yang pertama Kemudian yang kedua Yang sangat menjadi Concern kami itu kan Ada dua hal Sebetulnya Satu soal Akses energi Yang kedua Soal Desentralisasi energi Akses energi ini Pemerataan Energi Listrik Dan Dan sebagainya Sampai ke Seluruh Indonesia Yang ini Juga jadi Concern agenda Pemerintahan ini Sekarang Nah Dengan adanya Energi terbarukan Ini akan Membantu Akses ini Semakin luas Jika Kemudian Pemerintah Atau Kebijakan yang muncul Tadi Yang Yang akan muncul Di energi RUU EBIT itu Mengakomodir Desentralisasi energi Artinya Kampung itu Bisa Misalnya Satu desa Yang dia Terisolasi Gitu ya Dari Mana-mana Dia bisa bikin Misalnya Pembagian Mester Kenaga Air Sendiri Karena disitu Ada sumber air Dia bisa bikin Solar panel Dan lain sebagainya Yang itu Kemudian Tidak bergantung Kepada PLN Semata Artinya Desentralisasi ini Kemudian akan Memperluas Akses Nah dua itu Yang menjadi Konsen kita Nah ini kan Yang saya kira Nanti perlu Dibahas oleh Teman-teman Di DPR Maupun Pemerintah Soal Akses energi Dan Desentralisasi Energi ini Yang perlu Kita dorong Nah Pak Sugeng Tuh Udah ada Masukannya Akses Dan Desentralisasi Dalam DIM itu Termasuk Dibahas Ada Bagaimana Kebenangan Atau Sejauh mana Kebenangan Daerah Kebenangan Bahkan Ada istilah Apa disebut Dengan Desa Mandiri Energi Kenapa Betul Dengan Energi Terbarukan Ini Justru Itu Nanti Masyarakat Itu Akan Memanfaatkan Energi Di sekitarnya Ya seperti tadi Misalnya Solar panel Tenaga Surya Itu Kalau memang Kita semuanya Dan itu Akan kita Habis-habisan Dorong Agar Pemerintah Itu memang Secara Politik Ada Ada Yang jelas Itu support Disana Bayangkan Kalau memang Seluruh Atap rumah Rumah Tangga Kita ini Pemerintah Investasi Besar Subsidi Kata-kala Kalau perlu Subsidi 50% Karena Implikasinya Luar biasa Itu Akan Sangat Mengurangi Beban Masyarakat Untuk Membeli Listrik Misalnya Biaya Listrik Besar Sekali Setidaknya Bisa Mengurangi Pengalaman Pribadi Di rumah Taga Saya Mengurangi Kurang lebih 35% Rata-rata Itu Baru Yang Sifatnya Intermiten Intermiten Itu adalah Nyala Dari Jam 9 Pagi Sampai Jam 3 Sore Efektif Apalagi Kalau Ditu Support Dengan Baterai Disinilah Memang Baterai Masih Relatif Mahal Karena Secara Teknologi Nah Inilah Yang Sebagaimana Sampaikan Mas Hanafi Tadi Betul Jadi Memang Diskursus Kita Soal Energi Baru Misalnya Nah Sekarang Kalau Di RU EBIT Ini Apa Yang Dikawatirkan Mas Hanafi Tadi Sudah Tidak Sudah Tidak Ada Misalnya Linguifikasi Batu Barak Tidak Ada Tidak Dalam Kategori Karena Ada Aspek Yang Dimasuk Dengan Clear Jadi Energi Baru Terbarukan Itu adalah Dalam Definisi Selanjutnya Adalah Harus Bersih Mengandekan Tadi Linguifikasi Batu Barak Itu kan Sama Dari Fosil Yang Kotor Relatif Perdefinisi Di Undang Energi Baru Yang Disebut Energi Baru Adalah Nuklir Terugin Dan Energi Baru Lain Tetapi Yang Ditambahi Kalimat Yang Bersih Dari Emisi Karena Linguifikasi Gas Linguifikasi Batu Barak Kategorinya Masih Mengeluarkan Emisi Yang Cukup Orang Kita Bukaan Membuka Tambang Batu Barak Sudah Mengeluarkan Gas Meta Sudah Mengeluarkan Meskipun Linguifikasi Atau Injection Istilahnya Macam-macam Nah Dari ini Semuanya Kita sadar Bahwa Bahwa Indonesia Memiliki Candangan Potensi Energi Luar Biasa Di Energi Baru Termasuk Energi Terbarukan Dan Energi Baru Dan Tidak Ada Satu Energi Pun Yang Paling Unggul Kenapa Energi Terbarukan Misalnya Apa Tenaga Surya Misalnya Itu Intermittent Itu Hanya Jam 10 Sampai Jam 3 Efektifnya Selebihnya Tidak Bisa Untuk 24 Jam Sebaliknya Ada Energi Yang Bisa 24 Jam Dan Itu Efektif Misalnya Batubara Atau Gas Tetapi Emisinya Sangat Tinggi Batubara Bahwa 1 Gigawatt Itu Membakar 4,6 Juta Ton Batubara Setiap Tahun Total Kita Dari 77,4 Gigawatt Se-Indonisa Sekarang Masih 67,2 Persen Nya Adalah PLTU Batubara Hari Ini Kita Membakar Batubara Kurang Lebih 160 Juta Ton Setahun Gak Bisa Ditung Saja 4,6 Juta Kali Kurang Lebih 42 Gigawatt Jadi 160 Juta Ton Per Tahun Maka Ini Kenapa Itu Itu Juga Memerlukan Polisi Ketersediaan Bahan Baku Batubara Di Komisi 7 Dan DMO Domestic Market Obligation Jadi 25% Produk Batubara Nasional Itu Wajib Hukumnya Untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam hal ini Utamanya PLN Dan Juga Industri Lain Karena Banyak Juga Industri Lain Industri Semen Industri Pupuk Itu Juga Memerlukan Batubara Bahkan Industri Bajah Juga Memerlukan Batubara Nah Disamping Itu PLN Itu Kementingan PLTU Itu Namanya Domestic Market Obligation Perakhir Tahun 2022 Total Produksi Batubara Kita Adalah 679 Juta Metric Ton 22% Untuk Kementingan Nasional Ditambah Lagi DPO Domestic Price Obligation Jadi Batubara Yang tadi Untuk Kementingan Nasional Pun Dikunci Dengan Harga Dalam Negeri Kenapa Demikian Untuk Menghindari Fluktuasi Harga Batubara Yang Terus Melambung Yang Melalukan Hari ini Misalnya Kayak PLN Ya Rangenya Kan Yang Dipakai Gang 4200 Sampai 4600 Jadi Batubara PLN Itu Paling Mahalnya Sekarang Adalah 51 Dolar Per ton Relatif Murah Dan Dengan Harga Yang Stabil Sehingga Bisa Dihitung Hari Ini Per Kilowatt Jam Listrik PLN Yang Batubaranya Disubsidi Dengan DPO Domestic Price Publik Sentari Kurang Lebih Sampai Masyarakat Tingkat Masyarakat Adalah 9 Dolar Karena Disubsidi Nah Anaknya Itu Di Indonesia Kaitan Dengan Energi Transisi Menuju Energi Bersih Dan Renewable Yang Disubsidi Justru Adalah Fossil Apakah Ada Diem Yang Perdebatannya Cukup Alot Termasuk Misalkan Tadi Definisi Clean Tersebut Perdebatannya Seperti Apa Perdebatannya Saya kira Kita Menyerap Kita Mendengar Apa yang Sampaikan Mas Hanafi Dan Kawan-kawan Yang Lain Bahwa Percua Kalau kita Itu Namanya Energi Baru Kosok Gasifikasi Batubara Likivasi Batubara Dan Betul Sekali Jangan Kan Orang Kita Menambangnya Itu Saja Kalau Batubara Sudah Mengeluarkan Emisi Maka Kita Hapus Nah Ini kan Sebuah Langkah Maju Dan Hari Ini Belum Berhenti Karena Dalam Proses Pembahasan Itu Masih Masuk Pendapat Aspirasi Masyarakat Tentang Berbagai Hal Tentang Renewable Energy Termasuk Tadi Bagaimana Kewenangan Daerah Daerah Ada Dirumiskan Ruet Rencana Umum Energi Daerah Dimana Disitu Tetapi Namanya Listrik Itu Kalau Semua Dengan Transmisi Sutet Saluran Utama Tegangan Tinggi Jadi Sudah Listriknya Dari Mana Lewat Jawa Tengah Lewat Jawa Timur Lewat Jakarta Dan Jawa Dan Sekitarnya PLTU Dimana Pembangkit Apa Semua Berbaur Di Grid Nah Inilah Yang Sedang Kita Hitung Misalnya Apa Kayak Jawa Barat Karena Memiliki PLTA Yang Cukup Signifikan Ada Di Cirata Ada Waduk-waduk Besar Yang Lain Yang Membangkit Analystrik Sebaliknya Juga Nanti Di Sumatera Menajakan Banyak Sekali Panas Bumi Dan PLTA Nah Ini Yang Kita Rumus Kembali Kepada Tadi Yang Dicaris Bawahi Mas Hanafi Tentang Kenapa Kok Seolah Kita Harus Ada Nuklir Jadi Begini Net Zero Emission Indonesia Ditetapkan Tahun 2060 Atau Lebih Cepat Tapi Adalah Target Cut Of Ditenya Di Tahun 2060 Kita Maklum Kita Sadar Betul Bahwa Bumi Ini Harus Lestari Bumi Tidak Boleh Suhunya Naik Lebih Dari Satu Setengah Derajat Celcius Apalagi Mendekati Dua Derajat Celcius Dihitung Sejak Revolusi Industri Tahun 1850 Ketika Ditemukan Mesin Buak Nah Derajat Celcius Kenapa Kalau itu terjadi Dipastikan Kutub utara Kutub selatan Mencairkan Hari ini Saja Nah Sekarang Suhu Bumi Sudah Naik 1.13 Bayangkan 1 derajat 1.13 Untuk Sampai 1.5 Tinggal 0.37 Derajat Celcius Saja Ini yang Kita khawatir Dan Semua Sadar Tertinggi Dari Penyumbang Karbon Emisi Yang Mengakibatkan Suhu Naik Tadi Adalah Energi Sebagian Besar Adalah Energi Untuk Menghasilkan Listrik China Juga Sebagian Besar PLTU Maka Sekarang Ada Aturan Bahwa Oke Indonesia Misalnya Gak Bisa Lepas Memang Energi Fosil Karena Kita Sebagai Kekayaan Juga Fosil Kita Terbesar Hal ini Adalah Batu Bara Kita Punya Cadangan Batu Bara Kurang Lebih 38 Milyar Metrik Ton Tetapi Sebagian Besar Bahkan 87% Adalah Gar Rendah Gar Di bawah 5000 Kalau Dibakar Begitu Saja Itu Menimbulkan Emisi Yang Luar Biasa Maka Ada Kalau Di PLTU Batu Barat Ada Ketentuan Ketentuan Misalnya Harus Blowernya Ada Yang Bersifat Super Super Critical Atau Bahkan Ultra Critical Artinya Ada Bagaimana Blower Di Batu Barat Tidak Serta Serta Mengeluarkan Karbon Yang Tinggi Atau Emisi Yang Tinggi Bahkan Sekarang Ada Carbon Capture Storage Jadi Sudah Keluarnya Itu Lantas Ditangkap Dalam Bentuk Ini Secara Teknologi Memang Kita Sedang Terus Menerus Dipelajari Bahkan CO2 Yang Ditangkap Itu Bisa Selain Sekedar Disimpan Atau Untuk Injection Sumur Sumur Tua Minyak Kita Yang Sekarang Sudang Uji Coba Di Kawasan Aji Barang Karena Dengan Jenis Reservoir Tertentu Itu Bisa Di Injecti Sumur Tua Itu Untuk Mengangkat Minyak Minyak Yang Melekat Pada Kori Bebatuan Di Reservoir Kita Kenapa Demikian Ini Sangat Relevan Kenapa Lifting Minyak Kita Terus Turun Sekarang Bahkan Di APBN Hanya Ditetapkan 600an Ribu Baral Perhari Saja Karena Semua Sebagian Besar Adalah Sumur Tua Terakhir Blok Cepu Itu Tahun 2008 Sudah Produksi Sehingga Sekarang Sudah Turun Sehingga Terus Lifting Minyak Turun Sementara Konsumsi BPN Kita Terus Naik Hari ini Misalnya Konsumsi BPN 1.430.000 Baral Per Day Padahal Kita Lifting Minyak Atau Produksi Minyak Mentah Kita Sehari Hanya 600.000 Baral Sehingga Hari ini Kita Import BPN Beran Lebih 850.000 Baral Perhari Nah Ini Mohon maaf Apalagi Ini Sekarang Perang Israel Palestina Dan Sebagainya Diperkirakan Akan Naik Kemarin Sudah Menyentuh Harga 92 Dolar Per Baral Padahal Di APBN ICP Indonesia Kita Tetapkan 85 Saja Nah Inilah Hal-hal Fosil Semua Kesimpulannya Fosil Sudah Jadi Masalah Baik Secara Ekonomi Kemarin Tahun 2022 Karena Menyentuh Harga 100 Dolar Per Sementara ICP Kita Tetapkan 68 Maka Tambahan Subsidinya Sampai Mencapai 520 Triliun Boleh Dilihat Tahun 2022 Jadi Fosil Sudah Menjadi Masalah Baik Secara Ekonomi Maupun Terlebih Sejarah Lingkungan Maka Itu tadi Kita Sekarang Harus Masuk Ke Energi Terbaru Tanpa Nuklear Setelah Kita Hitung Maaf Tanpa Nuklear Hampir Muskel Kita Untuk Net Zero Emission Di Tahun 2060 Kenapa Di Tahun 2060 Kita Kurang Lebih Butuh 440 Gigawatt Hari Ini Kan Baru 77 Itulah Setelah Setelah Renewable Yang lain Juga Habis Satu Akan Segera Habis Tahun 2035 Bahkan PLTA Dan PLT Panas Bumi Di Sumatera Yang Kurang lebih Hampir Sekitar 240 Gigal Katakalah Tapi Mencapai 400 Maka Harus Dibangun Solar Fund Dari Survey World Bank Bahkan Ada Dua pulau Di Sumba Terbaik Di Asia Tenggara Khususnya Yang di pulau Sumba Sama di pulau Timur Itu bisa Dibangun Kurang lebih 15 Gigabase Load Artinya 15x4 Bisa dibangun 15x4 60 Giga Kenapa Karena di pulau Sumba Itu Kawasannya Luas Dan Mohon maaf Tidak Produktif Karena Tanahnya Juga Dan Tingkat Iridiasi Mataharinya Itu Jam Sembilan Waktu Sana Kayak Jam Sebelas Waktu Di Jakarta Sebaliknya Jam Tiga Sore Kayak Masih Jam Jam Satu Jadi Bagus Sekali Dan Curah Hujannya Adalah Terendah Sehingga Kapasiti Faktornya Besar Sekali Nah Itulah Hari ini Kalau Kita Niat Semuanya Kita Punya Potensi Energi Terbaru Utamanya Adalah Yang Mudah Dibangun Hari Solar Farm Dalam Bentuk Besar Bantas Kan Begini Wah Luas Sekali Kenapa Tidak Untuk Energi Hari Ini Misalnya Kita Punya Kebun Kelapa Sawit 14,6 Juta Hektare Bayangkan Kan Gitu Kalau Itu Sekedar Ribu Tadi Karena Satu Mega Satu Diga Membutuhkan Kurang lebih Seribu Hektare Karena Satu Satu Mega Itu Kurang lebih Perlu Satu Hektare Satu Mega Itu Adalah Seribu Wah Dan seterusnya Bahkan Sekarang Sudah Teknologi Baru Satu Giga Hanya Memerlukan Kurang lebih 600 Hektare Jadi Sudah Maju Dan yang Lain Lain Maaf Saya Kalau Bicara Terus Mungkin Mas Hanabi Mau Menanggapi Soal Apakah Ada catatan Lain Yang Belum Dibahas Dalam RU EBIT Ini Yang Patut Kita Highlight Terutama Ini Kalau Praktek Ketika Pemasangan Level Rumah Tangga Pemasangan Solar Panel Dan Ini Juga Beredar Di Media Media Itu Agak Kesulitan Dengan Peraturan Peraturan Yang Diterluarkan Oleh PLN Nah Pilihannya Dua On Grid Dengan Biaya Yang Cukup Tinggi Ketika Masang Solar Panel Bayar Ke PLN Yang Cukup Tinggi Atau Off Grid Sama Sekali Dan Itu Artinya Dia Sendiri Orang Itu Yang Punya Rumah Sendiri Yang Memikirkan Maintenance Dan Itu Butuh Biaya Nah Ini Kan Sebetulnya Peluang Yang Harus Dilihat Oleh Pemerintah Bagaimana Yang Dilihat Yang Disampaikan Pak Sugeng Kalau Yang Kita Lihat Sekarang Fokus Pemerintah Itu Kan Masih Di Sektor Transportasi Dimana Sektor Ini Paling Banyak Pemainnya Sementara Sektor Rumah Tangga Ini Pasarnya Sangat Luas Butuh Dukungan Yang Sangat Serius Dari Pemerintah Untuk Mewujudkannya Juga Butuh Dukungan Ekonomi Terutama Kayak Misalnya Kalau Tadi yang Disampaikan Setiap rumah Punya Solar Panel Setiap Kebun Punya Solar Panel Petani Punya Solar Panel Kemudian Nelayan Punya Solar Panel Itu Akan Mengurangi Signifikan Kebutuhan Listrik Dari Sumber Energi Fosil Tapi Kalau Kita Lihat Pemerintah Masih Punya Kecenderungan Untuk Mempertahankan PLTU Yang Dari Batubara Ini Dengan Berbagai Latar belakang Tentu saja Berhitungan Ekonomi Dan lain Sebagainya Tapi Saya Kira Itu Perlu Dimulai Pemerintah Perlu mulai Program-program Program yang Seperti Itu Kemudian Berikutnya Saya Kira Selain Soal Subsidi Dan lain Sebagainya Adalah Wacana Yang muncul Di Publik Soal Energi Terbarukan Itu Sebetulnya Tidak Efektif Dibanding Energi Fosil Soal misalnya transportasi gitu ya Angkutan dan lain sebagainya Itu kan perlu dijawab oleh pemerintah Bagaimana kemudian menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Ketika pakai motor listrik atau ketika pakai solar panel Itu kan mesti dijawab oleh pemerintah Oke pengetahuannya banyak, ilmunya banyak di internet Tapi kan untuk itu jadi pelayanan Itu untuk jadi satu mainstreaming Itu kan harus diprogramkan oleh pemerintah itu sendiri Nah sementara itu kalau kita misalnya lihat di daerah ya Antara RUWED dengan RUPTL ya Itu RUWED tersingkirkan oleh RUPTL RUPTL itu Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik Melik PLN Nah itu seringkali RUWED ini tersingkirkan oleh RUPTL Sehingga agenda-agenda yang terkait dengan energi terbarukan Itu tergantung dari bagaimana RUPTL mengadopsi agenda energi terbarukan ini Nah ini kan saya kira instrumen-instrumen yang instrumen-instrumen kebijakan Dan gap instrumen kebijakan yang ada di pemerintah itu juga mesti perlu dikonsolidasi ulang gitu ya Sebetulnya instrumen mana sih yang jadi acuan dan mana yang jadi operasional Dan mana yang menentukan antara satu dengan yang lain gitu ya Saya kira itu perlu dikonsolidasikan dan saya kira RUU EBIT itu bisa memberikan panduan ke sana gitu Sehingga arah ketika kita mau mempensiunkan dini PLTU Itu arahnya jelas dan orang-orang yang sudah terlanjut terlibat di dalam pembangunan PLTU ini Mungkin mereka belum kembali return dan lain sebagainya gitu ya Itu bisa memperoleh jaminan bahwa kalau mereka memberhentikan PLTU itu ada alternatif lain gitu ya Nah itu yang saya kira perlu diobrolin juga secara terbuka gitu Nah ini kan ya kita tidak bisa pungkiri lah bahwa pemilik-pemilik PLTU dan lain sebagainya Atau investor-investor itu kan siapa saja kita ya tahulah gitu Nah lebih baik diobrolin saya secara terbuka Bagaimana kemudian menyelesaikan itu Tapi kita punya solusi jangka panjang Solusi jangka panjang di masa depan untuk semua rakyat gitu ya Bukan hanya para investor itu kan Jadi boleh saya bilang kalau misalkan politik energi Energi fosil ini salah satu yang menghambat proses penyelesaian RUU EBT ini Karena ya dominasi monopoli dari PLN sendiri Lalu juga PLTU juga masih cukup mudah kan 10 tahun gitu Seperti apa DPR menanggapi hal tersebut dan komunikasinya pemerintah Ya memang itulah di undang-undang kelistrikan itu PLN adalah satu-satunya The single buyer, the single seller Jadi memang monopoli Dan itu pernah di challenge di mahkamah konstitusi kan Karena sebelumnya undang-undang itu menyatakan bisa Tidak hanya monopoli Nah dunia memang ya sangat langka negara yang monopoli China sekarang sudah tidak monopoli Setidaknya sudah jadi dua Malaysia juga sudah tidak monopoli satu Dan apa BUMN saja Nah Indonesia itu harus PLN Seperti tadi misalnya disampilkan Mas Hanavi Bagaimana daerah bisa secara mandiri Misalnya desa mandiri energi Tapi sekarang kalau desa itu Apalagi lantas masuk wilayah transaksi Itu harus dijual dulu ke PLN Mas Hanavi Kan sudah mulanya begitu Nanti PLN menghitung itu Murah enggak itu Kompatibel enggak dengan harga listrik sekarang Yang saya sebut tadi 9 cent dolar per kilowatt jam Karena apa? Karena fosil Karena disubsidi Bagaimana bisa kompetisi itu Tadi yang misalnya Pembangkit listrik mikro hidro ya Dengan berbagai rata-rata Masih sekitar belasan kilowatt jam Per kilowatt jam Dengan harga 9 cent dolar Misalnya kan ya berat Tapi itulah yang harus ditembus Sehingga sekarang Misalnya industri-industri tertentu Yang membutuhkan Dia ingin Membangun industri di Indonesia Dengan catatan Kalau disiapkan Energi baru terbarukan Karena memang dunia kesana Nanti akan ada namanya RE100 Renewable Energy Certificate Nanti Ini karena perang saja Semuanya tertunda Namanya karbon Karbon Trade Dan sebagainya Karbon tax Biaya eksternalitas Yang ditimbulkan oleh Fosil Ini juga harus dihitung Dunia sudah mengarah ke sana Kayak Industri-industri Besar Kayak semacam Exxon mobil Kayak semacam Chevron Dan sebagainya Dia sudah Sudah oleh negaranya Diwajibkan untuk Membeli karbon Dan sebagainya Di Indonesia sekarang Sedang disiapkan Mekanismenya Nah Indonesia berpotensi Menjual Menjual itu Menjual karbon Tetapi karena Ya Kita kan juga punya Kewajiban Untuk menekan karbon Sehingga Apa yang kita bangun Bisa menyerap karbon Itu kalau dibeli orang lain Yang dapat Ini-ini-nya itu Adalah negara yang membeli Bukan kita Misalnya kita punya hutan ya Dengan hutan mangrove Sekian Sekian hektare Katakanlah Ekvivalen Menyerap karbon Sekian Maka Bisa dibelilah Misalnya oleh Kayak tadi Operator-operator Minyak dunia Yang dapat Nilai karbon Itu adalah negara Dimana Dia berada Lalu itu Atas nama negara Di Amerika Ya Amerika yang dapat Bukan Indonesia Ini yang sedang Nah kembali Kepada persoalan Komitmen pemerintah Komitmen kita bersama Memang Inilah Politik Kan memang Itulah yang terjadi Hari ini harus kita akui Politik dunia pun Hari ini masih Politik fosil Tetapi Dengan desakan Yang luar biasa Karena juga Masalah APEC Ada yang tampak Belum pernah Suhu di Eropa Sampai 41 derajat Sebagaimana Yang lalu Ketika Satu bulan Yang lalu Bahkan Kebetulan Apalah Anak saya Ada yang di London Itu Wahnasnya Mau Sedangkan Sadat Betul Bahkan Ada di Sungai Rains Yang tidak pernah Kering Misalnya Kering Dan Beberapa Gletser Kita Kita Indonesia Sekarang Sudah Puncak Jaya Sudah Tidak ada Gletser Dan itu Menandakan Dan yang Kita rasakan Misalnya Terjadi Kalau orang Jawa bilang Hutan Salah Mongso Jadi sekarang Namanya Iklim Musim itu Tidak Dibengar Ada namanya Mareng Gaduh Atau Menjelang Menjelang Musim Kemarau Atau Menjelang Musim Hujat Dan sebagainya Yang ditandai Dengan Hal-hal Tertentu Sekarang Sudah Tidak Bisa Diprediksi Lagi Nah Itulah Di sisi Lain ini Yang juga Menjadi Penting Indonesia Kalau tidak Mau menjadi The middle Income Trap Itulah Memperlukan Energi Yang luar Yang biasa Besar Hari ini Misalnya Tingkat Konsumsi Per kapita Energi Khususnya Listrik Masih rendah Masih sekitar 1,4 Kilowatt Per kapita Di Asia Kita terkorok Darah memang Lebih tinggi Dibandingkan Misalnya Timur-timur Masalah ukurannya Timur-timur Tapi kita Jauh lebih rendah Kayak misalnya Singapura Sudah 7,7 Thailand sudah 4, sekian Malaysia juga 4, sekian Kita baru 1,4 Nah itulah Bayangkan Betapa kita Memang timpang Karena memang Untuk maju Itu Memerlukan energi Tetapi Energi yang Tidak secara Kuantitatif Saja Memenuhi Demand Tetapi Yang secara Kualitatif Yang bersih Dan Renewable Yang sustainable Juga Yang berkelanjutan Maka Itulah Menjadi Problem Nah Dan Disamping Tadi saya Sudah Saya Kemukakan Bahwa Fosil Itu yang Terdiri dari BPM Gas Dan Batu Barat Untuk di Indonesia Mesti Dari masalah Kita bersyukur Punya Gas Alam Tetapi Untuk Pemanfaatan Gas Alam Memerlukan Infrastruktur Yang Tidak Murah Sehingga Hari ini Gas Alam Memang Sekarang Sudah 60% Untuk Kementeran Dalam Negeri 40% Masih Diekspor Karena Memanfaatkan Gas Alam Untuk Kementeran Dalam Negeri Harus Disiapkan Satu Gas Storage Terminal Terminal Gas Dan Ada Namanya Transmisi Pimpat Dan Sebagainya Sehingga Kayak Kebijakan Di Cirebon Semarang Misalnya Yang semula Dikerjakan Oleh Swasta Lantas Karena Macet Dan sebagainya Di DPR Kita Ambil Ale Untuk Dikerjakan Oleh Negara Karena Itu Infrastruktur Maka Ada APBN Meskipun Disitulah Nanti Perdebatannya APBN Bagaimana Mempertanggung Jawaban APBN Inilah Sejauh Nanti Bisa Dihitung Toh Nanti Juga Ada Nama Tolvi Kalau Memakai Pipa Itu Sehingga Peman Gas Yang Tangguh Misalnya Trin 3 Timur Juga Sudah Produksi Bahkan Masela Besar Sekali Kalau Nanti Berproduksi Terlebih Kita Temukan Sekarang Di Andaman Itu Besar Sebesar Satu Setengah Kali Lipat Dari Masela Nah Gas Gas Itu Gas Alam Ini Memerlukan Kalau Mau Diangkutkan Dicairkan Menjadi LNG Liquified Natural Gas Nah Itulah Ada C4 C3 Rumus Rumus Kimia Tapi Kita Sebaliknya Impor Namanya LPG Liquified Petroleum Gas LPG Itu Untuk Gas 3 Kilogram Misalnya Itu 8,03 Juta Metric Ton Di APBN Tahun 2024 Ini 2023 Yang lalu 8 Juta Metric Ton Impor Nah Harganya Satu Metric Ton Sekitar Sampai 500an Sampai 600 Nular Tergantung Lagi Situasi Harga Minyak Ukurannya Namanya CP Arangko Brute price Arangko Dan Arab Saudi Yang menjadi Parameter Jadi Inilah Bicara Energi Memang Komplek Tapi Kita Tidak Perlu Worry Bahwa Kita Ini Sekarang Fosil Sudah Jadi Masalah Tapi Kita Punya Renewable Energi Banyak Sekali Bahkan Nuklir Misalnya Nuklir Itu Disamping Sampahnya Disamping Bagaimana Mengelola Lingkungannya Secara Proven Tetapi Lantas Dari Mana Bahan Bakunya Lalu Uranium Dan sebagainya Ternyata Amerika Sekarang Sudang Luar biasa Bahkan Datang ke Komisi 7 Utusan Dari Amerika Didanggungi oleh Dari Kedugus Amerika Yang Menyatakan Bahwa Potensi Uranium Di Indonesia Ternyata Lima Besar The Big Five Dunia Karena Ada Di Kalimantan Barat Ada Di Kaltara Ada Di Seputar Kalimantan Tanah Dan Sekarang Sedang Eksplorasi Dengan Kurang Lebih 9 Juta Dolar Dan Seterusnya Ini Tidak Ada Habisnya Tapi Yang Penting Kita Harus Apalagi Sekarang Kita Ada Bonus Demografi Bahkan Sebagian Besar Kita Adalah Gen Z Dan Y Sampai 54% Kalau Dalam DPT Daftar Pemilih Tetap Di Pemilu Maka Mau Tidak Mau Memang Itu Penting Sekali Inilah Yang Akan Kedepan Barang Siapa Bisa Merealisasi Persoalan Lingkungan Bagaimana Zero Waste Dage Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru Zero Waste Tidak Ada Sampah Karena Sampah Itu Akan Circulate Bahkan Sampah Bisa Menjadi Energi Kan Itu Hari-Hari Ini Dan Kebetulan Kalau Tadi Disampaikan Kita Juga Dari Setara Politik Kebetulan Salah Satu Capres Anis Bas Dan Muhaymin Inilah Yang Mau Kita Ini Kebetulan Saya Ada Di Dalam Dan Insyaallah Yang Tidak Kita Janjikan Tetapi Akan Kita Laksanakan Bagaimana Renewable Energi Akan Mengemuka Dan Dengan Renewable Kehadilan Energi Akan Jauh Jauh Lebih Berhubung Pas Ugang Udah Mention Soal Politik Aku Mau Minta Pendapatnya Dari Mas Hanapi Sejauh Mana Mas Hanapi Melihat Partai 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 Elit Politik Sekarang Membicarakan Soal Transisi Energi Yang Bisa Kita Lihat Untuk Sekarang Visi Misi Capres Pasangan Capres Cawapres Dari Tiga Itu Belum Detail Pastinya Ya Dari Secara Spesifik Belum Ada Yang Detail Soal Zero Net Zero Transition Ataupun Energi Transition Tapi Menjadi Catatan Yang Namanya Transisi Energi Penergi Maupun Net Zero Itu Pasti Prosesnya Sangat pedih Dan Itu Yang Perlu Dipahami Oleh Pembuat Kebijakan Ada Sesuatu Yang Dikorbankan Ada Sesuatu Yang Diangkat Sama Seperti Kita Mau Pindah Rumah Rumah Yang Lebih Hijau Yang Lebih Bersih Itu kan Butuh Butuh Proses Yang Agak Lama Butuh Kemudian Waktu Yang Cukup Dan butuh Banyak Pengorbanan Dan Saya Kira Untuk Kepentingan Orang Banyak Untuk Kepentingan Masa Depan Bahasa Indonesia Saya Kira Terutama Ya Terutama Aktor-aktor Politik Yang Sedang Mencalonkan Sekarang Pikirkanlah Isu itu Soal Perubahan Iklim Net Zero Transition Dan Energi Transition Kalau itu Tidak Kita Pikirkan Tidak Dipikirkan Oleh Politisi Yang Akan Masuk Ke Parlemen Maupun Nanti Yang Tergilih Sebagai Dieksekutif Saya Kira Masa Depan Kita Akan Suram Justru Ini Adalah Waktunya Para Politisi Para Politisi Atau Raktor Politik Calon-calon Legislatif Calon-calon Capres Maupun Nanti Calon Kepala Daerah Untuk Secara Serius Mendiskusikan Isu Ini Karena Ini Masa Depan Kalau Gambaran Masa Depan Kita Itu Dari Sekarang Ini Kita Mau Pengen Hijau Di 2050 2060 Tapi Kalau Kita Membuat Kebijakannya Tidak Paham Kira-kira Tidak sampai 10 tahun Kita Sudah Collapse Nah Itu Saya Kira Yang Ingin Kita Tekankan Saya Setuju Sekali Mas Saya Luar Biasa Saya Merasa Punya Kawan Seiring Yang Nanti Akan Memperjuagkan Kenapa Luar Biasa Politik Hari Ini Untuk Mengangkat Namanya Renewable Energy Luar Biasa Berat Jadi Ekosistemnya Memang Belum Terbentuk Kalau Kita Bicara Hari Ini Memang Hari Ini adalah Politik Fosil Kita Lihatlah Pemain-pemain Politik Ini Semua Partai Politik Backbone Adalah Orang-orang Yang Bergerak Di Bidang Energi Fosil Bidang Batu Barah Ada Minyak Dan Gas Itulah Disitu Tapi Percayalah Kalau Kita Bicara Tentang Calon Presiden Barangkali Yang Yang Paling Siap Nanti Adalah Pasaran Amin Sesih Apa Misinya Lebih Detail Sampai Breakdown Bayangkan Net Zero Emission Itu kan Energi Transportasi Bahkan Land Use Pertanya 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 Harus Kita Lihat Juga Bahwa Pemakaian Pupuk Itu Luar Biasa Itu Sehingga Kita Tidak Boleh Tergantung Bahkan Mau Kita Balik Paradigma Pupuk Itu adalah Pupuk Unorganic Hari ini Yang Itu adalah Bahan Bakun Yang Gas Pupuk Kedepan Harus Kita Setidaknya 50-50 Adalah Organic Dan Itu Seperti Tadi Bisa Diproduksi Di Level Kecamatan Satu Maka Perlu Pupuk Organic Organic Hari ini Definisinya Orang Pupuk Kadang Bukan Ada Mekanisme Bahkan Dalam bentuk Cair Dan Itu Sudah Sangat Efektif Selain Memperbaharui Unsur Tanah Karena Dengan Pupuk Unorganic Atau Pupuk Kimia Yang Selain Hari Ini Kan Luar Biasa Api Persoalan Pupuk Ini Tidak Pernah Selesai Apalagi Api Pupuk Subsidi Namanya Jumlah Pupuk Dengan Luasan Tanah Yang Konsumsi Pupuk Sudah Tidak Nyambung Jauh Sekali Kata Sekian Juta Ton Yang Diproduksi Hanya Sekian Juta Ton Jadi Senjang Sekali Dan Itulah Sedetail Apa Saya kira Memang Harus Detail Karena Ujung Dari Kebijakan Atau Visi Misi Apapun Nanti Akan Masuk Dalam Misalnya Dalam APBN Ada Anggaranya Anggaran Menyangkut Tentang Pendapatan Dan Belanja Pendapatannya Dari Mana Belanjanya Untuk Apa Yang Belanjanya Itu Harus Diorientasikan Untuk Tadi Keadilan Dan Kebetulan Yang Dibawa Tema Keadilan Keadilan Dalam konteks Hukum Bagaimana Hukum Bisa Dikerolah Secara Adil Dan Juga Murah Dan Cepat Tidak Monopoli Para Orang Yang Punya Puasa Sebaliknya Keadilan Dekonomi Dari Proses Merencanakan Melaksanakan Sampai Evaluasi Ada Keterlibatan Semuanya Termasuk Tadi Energi Bayangkan Kalau Energi Desa Desa Membuat Solar Apakah Solar Panel Tidak Ada Emisinya Ada Ketika Memproduksi Solar Panel Tetapi Di Industri Bisa Disiasati Carbon Capture Storage Bahkan Emisi Yang Dikeluarkan Itu Bisa Ditangkap Menginjeksi Sumur Tua Ini Memang Keterlibatan Semua Pihak Rakyat Kampus Lembaga Riset Industrinya Ia Juga Pemerintah Sebagai Regulator Dan Itulah Yang disebut Dengan Kolaborasi Dan Begitu Dan Saya Jamin Kedepan Kalau Dalam konteks 54% Milenial Itu Bukan Lantas Kita Pasang Orang-orang Milenial Saja Tetapi Apa Yang Menjadi Kebutuhan Kedepan Yang Itu Sangat Sebagaimana Anak muda Gutenberg Yang Eropa Itu Bagaimana Dia Sangat Menggugat Seluruh Membuat Kebijakan Orang-orang Bahkan Dia Menggugat Pemimpin Pemimpin Dunia Marah Dia Anak Masih Waktu itu Tujuh tahun Dan Sebagainya Dengan Artikel Dengan Puisi-puisinya Sangat Menggugat Saya Kira Itu Menjadi Ingatan Kita Semuanya Bahkan Dalam Surupaya Yang Dilakukan Oleh UNDP Agak Unik Bahwa Dunia Ternyata Ancaman Perang Dunia Oleh Kaum Millenial Gen Z Utama Dan Gen Y Itu Bukan Perang Runtungnya Itu Karena Climate Change Bahkan Itu Mencapai 67% Dan Indonesia Luar Biasa Dan Indonesia Itu Adalah 66% Jadi Indonesia Gen Y Dan Z Menganggap Memang Di Indonesia Adalah Korupsi Tapi Itu Tadi 67% 66% Menyatakan Adalah Isu Lingkungan Indonesia Harus Clean and Clear Soal Energi Kedepan Ini Tantangan Baik Untuk Itu Makanya Saya Yang ada Di Tim Itu Kebetulan Saya Yang juga Ikut Dengan Bersama Teman-teman Lain Misalnya Besok Selasa Kami akan Rapat Membahas Dari Polisi Besarnya Breakdown Menjadi Action Plan Yang Betul-betul Bisa Dibuka Seperti Bagaimana Tadi Buka Saja Di publik Betul-betul Semua Kita Buka Siapa Pemilih Ini Pemilih Itu Kenapa Harus Satu Itulah Ada JEPI Just Energy Transition Partnership Partnership Yang Total Ada 20 Miliar Dari Pasca Bali Tapi Tidak Tadi Sampai Hari Ini Kenapa Seperti Tadi Disampaikan Mas Hanafi Yang Dimaksud Kita Buka Saja Yang Mayang Disutdown PLTU PLTU Misalnya Kenapa Karena PLN Misalnya Keberatan Karena Lantas PLN Berkurangkan Asetnya Lantas Nanti Turun Biar Ratingnya Dari BB Atau Apa Lantas Bisa Turun Karena Misalnya Tetapi Itu Tadi Kan Ada JEPI Itu Sebetulnya Kalau Kita Bisa Diskusikan Sebelumnya Jadi Dunia Barat Harus Memberi Sesuatu Bahwa Mengajak Indonesia Menurunkan Emisinya Karena Kekawatiran Kita Bersama Dalam konteks Global Tetapi Juga Harus Ada Program Rear Minggu Lalu Misalnya Ada Seminar Besar Bagaimana Masyarakat Ekonomi Eropa Sebagai Salah Satu Sumber Kita Kemukakan Bagaimana Indonesia Komitmennya Luar Biasa Tetapi Kan Tidak Berhenti Kepada Komitmen Harus Dengan Langkah Langkah Yang Itu Memerlukan Pembiayaan Baik Ketika Kita Membangun Mendevelop Energi Terbarukan Maupun Kita Menekan Emisi Yang Sudah Ada Dengan Misalnya Tadi Seperti Saya Kemukakan PLTU PLTU Kita Ini Harus Dipasangi Dengan Itu Tadi Ultrakritical Sistem Jadi Yang Dari Blower Sebelum Dalam Disaring Bahasa Kasanya Sehingga Karbon Tertekan Sedemikian Dupa Yang Sudah Keluarpun Ada Metode Lain Yang Namanya Carbon Capture Storage Ditangkap Dipampatkan Dalam Bentuk Tabung Tabung Besar Itu CO2 Karbon Yang Kalau Mengudara Jadi Bahaya Tetapi Ini Selain Disimpan Indonesia Banyak Sekali Reservoir Migas Yang Sudah Tidak Dipakai Untuk Sekedar Menyimpan Jadi Bisnis Baru Juga Istilahnya Tetapi Di Sisi Lain Bahkan Bisa Menginjeksi Untuk Sumur Sumur Tua Yang Masih Ada Minyaknya Karena Secara teori Bahwa Minyak Yang Keangkat Masih Sekitar 60% Jadi Di bawah Sedihnya Masih Ada 40% Minyak Yang Tersangkut Karena Karakter Reservoir Apalagi Dengan Porositas Tingkat Pori-porinya Batu Sehingga Nyangkut Maka Dengan Injeksi Dengan Catatan Memang Karena Karakternya Berbeda Ini juga Tidak Semuanya Bisa Dengan Cara Injeksi Dengan Gas Ada Polimer Ada Dengan Surfaktan Misalnya Dibuat Dari CPO Dengan Daya Sabun Nah Ini Semuanya Memang Mbak Rina Dan Mas Hanabi Ini Memerlukan Kita Semuanya Terus Menerus Intent Tidak Mohon maaf Tidak Kalau orang Jawa bilang Dembiar Terus Buyar Lagi Apalagi Hari-hari Mas Hanabi Semua Fokusnya Sekarang Soal Politik Siapa Sekarang Yang akan Mengawal Ini Contohnya Bagaimana Komitmen Pemerintah Namanya Bauran Energi Nasional 23% Energi Baru Terbarukan Di Tahun 2025 Hari Ini Masih Kurang Lebih 12,4 Katakanlah 13 Apa Mungkin Dalam Tinggal 2 tahun Mencapai Tambah Kurang Lebih 10% Inilah Kadang Kadang Kita Semua Nantah Sibuk Politik Politik Dalam Konteks Yang Paling Dangkal Politik Kekuasaan Dengan Meninggalkan Persoalan Sehingga Jangan Kaget Hari ini Jakarta Menjadi Kota Yang Sangat Kolutif Semua Kita Sekarang Terserang Ispa Bener Mas Hanabi Batuk Saya Batuk Semua Anak Kita Batuk Bahkan Orang Tua Kita Batuk Dengan Tingkat Intensitas Yang Tinggi Biaya Ekonominya Berapa Orang Sakit Yang Ditinggalkan Ini Baru Skala Jakarta Belum Skala Yang Lain Karena Kita Lihat Di Daerah Lain Juga Sudah Ini Baru Menyangkut Tentang PLTU Transportasi Dan Industri Belum Kalau Di Daerah Menyangkut Tentang Kebakaran Kita Lantas Juga Land Use Tadi Misalnya Bagaimana Pemanfaatan Pertanian Karena Semuanya Menyumbang Karbon Sehingga Lapisan Oson Kita Ada Yang Robek Maka Jinal Ultraviolet Masuk Langsung Dan Itu Panasnya Luar Biasa Sehingga Menimbulkan Tekanan Yang berbeda Satu tempat Yang lain Sehingga Terjadilah Perubahan Diklim Perubahan Musim Yang Tidak Teratur Oktober April Itu Yang Dulu Adalah Hujan Kan April Oktober Yang Kemaruh Sekarang Sudah 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 Apalagi Nelayan Kasihan Sekali Gak Ada Isilahnya Angin Barat Angin Timur Kan Bukan Ada Angin Barat Maka Jangan Melaut Kan Gitu Sekarang Tidak Semuanya Baik Tapi Ketika Di Laut Tiba-tiba Terjadi Angin Ribut Besar Sekali Sehingga Sering Sekali Man-maq Sudara Kita Yang Nelayan Timur Purgan Karena Tidak Terprediksi Datangnya Angin Ribut Atau Bencana Tadi Nah Inilah yang Memerlukan Kecermatan Kita Yang Semua Jadi Satu Kesimpulan Memang Emisi Kita Sudah Berlebihan Di bumi Jadi Bumi Kita Sudah Mulai Memanas Itulah Konsen Kita Semuanya Dan Saya Senang Sekali Gen Z Gen Y Pasti Kesana Bagaimana Mengelola Sampah Dipastikan Kedepan Salah Satu Programnya Adalah Itu Bagaimana Negara Atau Kota Tidak Ada Zero Waste Kan Begitu Ekonomi Sampah Itu Akan Menjadi Energi Dengan Berbagai Cara Ada Di Dapil Saya Kebetulan Bagaimana Sampah Dengan Teknologi Membran Itu Lantas Dia Bisa Mengganti Co-firing Namanya Menjadi Biomas Menjadi Bahan Baku Bisa Menjadi Kumpuk Sebagian Menjadi Itu Bisa Dibakar Menjadi Energi Di Fabric Semen Maaf Dan Seterusnya Ini panjang Karena Kayak Mas Hanafi Kita Semuanya Konsen Bagaimana Indonesia Kedepan Itu Punya Energi Yang Cukup Perkapita Kita Cukup Semuanya Tetapi Energi Yang Bersih Dan Berkelanjutan Kan Itu Yang Jadi Tantangan Kalau Dari Mas Hanafi Melihat Karena Tadi Pak Sebelum Juga Bilang Pemilu Ini Jadinya Semua Orang Fokusnya Kepolitik Gimana Kita Bisa Mendorong Isu Transisi Energi Atau Misalkan Komitmen Politik Dari Para Capres Kita Terkait Dengan Energi Terbarukan Ya 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 Ini Karena Pemilu Ya Agak Sensitif Ya Memang Sebelum Pemilu Ini Pun Kami Memetakan Partai Partai Untuk Isu Transisi Energi Energi Terbarukan Maupun Kaitannya Dengan Masyarakat Adat Hanya Beberapa Partai Yang Memiliki Konsensual Transisi Energi Ya Jelas Partai Saya Pasti Konsensual Atau Ada Tambahan Ketua Komisi Tujuh Nah Saya Kira Partai Partai Yang Salah Satu Jadi Kunci Untuk Penggerak Supaya Anggota Anggutanya Ini Juga Punya Konsen Untuk Isu Perubahan Iklim Ini Kalau Partai Belum Memulai Saya Kira Akan Sulit Kita Mengandalkan Beberapa Politisi Atau Mengandalkan Beberapa Calak-calak Yang Mungkin Nanti Kepilih Atau Tidak Nah Memang Platform Partai Harus Memasukkan Itu Energi Terbarukan Transisi Energi Sebagai Visi Misi Atau Harapan Di Masa Depan Indonesia Soal Bagaimana Caranya Itu kan Bergantung Ideologi Masing-masing Ada Ada Yang Pake Sudut Pandang Agama Ada Yang Pake Sudut Pandang Nasionalisme Dan sebagainya Itu terserah lah Tapi yang penting Tujuannya adalah Memikirin orang banyak nih Memikirin Generasi yang akan Datang Yang sekarang Mungkin Mereka masih Proses Menjadi Pemimpin Di masa yang akan Datang Nah itu Saya kira Fokus kita adalah Sekarang di Partai Politik Nah Lalu Kemudian Nanti Bagaimana Mewujudkan Visi-misi Itu dalam Legislasi Maupun Pengawasan Itu Lebih ke Breakdown Lagi Tapi saya kira Yang paling penting Ini Partai Politiknya Nah Kayak Partainya Pak Sugeng Ini Nasdem Masih Karena Ada di Hasil UNAS Keputusan UNAS Adalah Renewable Energy Itu Salah Satunya Itu kan Baru keputusan UNAS Tapi bagaimana Kemudian Itu Menginternalisasi Ke Calak-calaknya Itu kan Butuh Proses juga Bagaimana Kemudian Ketika mereka Terpilih Tetap Consen Di isu ini Itu kan Butuh Kontrol juga Itu yang Saya kira Apa ya Isu Besarnya Adalah Perubahan Iklim Net Zero Transition Nanti Di bawahnya Ada transisi Energi Dalaian Sebagainya Gitu ya Permasuk Kebakaran Hutan Sampah Dan sebagainya Yang turunannya Itulah ya Nah itu Perlu di break down Dan kalau bisa Masing-masing punya Ahli Maksudnya Setiap politisi Yang nanti Ditanam di Komisi 7 Partai apapun Itu ahli Spesifik Sehingga Ketika Berdiskusi Itu Nyambung Satu nyambung Dan berkualitas Kalaupun Misalnya Butuh Input Teman-teman CSO Di luar Itu Kajiannya Sudah banyak Kajiannya Banyak Pengalamannya Banyak Yang Teknisi Juga Banyak Perkumpulan Teknis Energi Terbarukan Juga Banyak Dan sebagainya Tinggal Disambungkan Saja Kalau Sudah Apa Namanya Di dalam Parlemen Saya kira Itu sih Saya setuju Dengan Bung Hanabi Bagaimana Partai Politik Sangat Strategis Kenapa Bayangkan Secara Konstitusi Partai Politik Itu perannya Luar Biasa Satu Untuk Jadi Presiden Wakil Presiden Melalui Partai Politik Untuk Jadi Menteri Sebagai Pembantu Presiden Adalah Melalui Partai Politik Meskipun Hak Birokratif Presiden Untuk Menjadi Dubes Partai Politik Karena Fit and Proper Test Di DPR Untuk Menjadi Kapolri Juga Harus Partai Politik Untuk Menjadi Panglimat TNI Harus Partai Politik Untuk Menjadi Gubernur BI Gimana nih Tanggapannya Terhadap Perubahan Iklim Transisi Energi Fokus Atau Consen Saya Setuju Sekali Dengan Bukan Arti Jadi Ini harus Menjadi Pakemnya Bahkan Setiap Politik Dalam Berkebijakan Karena Energi Itu sudah menjadi Kebutuhan Pokok Selain Sandang Pangan Papan Lantas Kesehatan Pendidikan Energi Itu Bukan Dipisahkan Sama Sekali Dulu Namanya Basic Kata Mas Loh Sandang Pangan Lebih Kepada Pangan Misalnya Orang Memulai Kebutuhan Bahkan Dihitung Bahkan Manusia Memerlukan Sekian Kilokalori Setiap Harinya Misalnya Demikian Sekarang Energi Sudah Menjadi Kebutuhan Pokok Bahkan Komunikasi Menjadi Kebutuhan Apa Sebut Kebutuhan Primer Sekunder Tersial Semula Menjadi Kebutuhan Tersial Menjadi Sekunder Sekunder Menjadi Primer Nah Saya Kira Hari ini Energi Sudah Menjadi Kebutuhan Pokok Bahkan Misalnya Listrik Itu adalah Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Yang Berperadaban Sehingga Kami Di Komisi 7 Misalnya Bagaimana Kita Cek Betul Apa Tingkat Elektrifikasi Artinya Tingkat Keterlistrikan Berdungan Gagahnya Misalnya Pemerintah Mengatakan Yang Didukung Oleh PLN Sebagai Pelaksana Di Listrik Bahwa kami Tingkat Elektrifikasi Sudah 99 Sekian Persen Hebat Sekali Semua Ternyata Basisnya Pendekatannya Adalah Desa Desa Yang Sudah Teraliri Karena Di Dalam Desa Itu Banyak Sekali Keluarga Warga Yang Belum Teraliri Listrik Sehingga Di APBN Tahun 2023 Dan 2024 Bahkan 2022 2023 Ada Yang Namanya APBN Untuk Sambung Listrik Baru Gratis Kenapa Ya Itulah Kehadiran Negara Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Itu Itu kan Samanya Keadilan Juga Bagaimana Masyarakat Nyambung Listrik Ternyata Ada Biayanya Masing-masing Daerah Berbeda Rata-ratanya Satu Setengah Juta Bayangkan Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Maka Itu Tadi Ada APBN Nah Inilah Bagaimana Disampaikan Tadi Bagaimana Di tingkat Partai Lantas Kadernya Di berbagai Lini Termasuk Yang Di DPR Yang Terhadap Itu Bagaimana Transisi Bagaimana Kita Mendorong Bagaimana Kalau Ada Kebijakan Dari Pemerintah Afirmative Policy Kebijakan Yang Memihak Untuk Membuat Misalnya Tadi Solar Panel Setiap Keluarga Ada APBN Sekian Ratus Triliun Kenapa Tidak Karena Akan Mengurangi Beban Masyarakat Sekian Ratus Triliun Disamping Itu Tidak Ada Emisi Yang Meluncur Sekian Juta Ton Juga Jadi Itulah Yang Harus Hari Ini Yang Disubsidi Justru Fosil Tadi Batu Parah Disubsidi Dengan DPO Domestic Price Obligation Minyaknya Disubsidi Sekarang Misalnya Bayangkan Pertalait Itu Harga Keekonomianya Adalah 12.500 Sekarang Dijual Pertalait 10.000 Artinya Setiap liter Kurang lebih 2.500 Itu Subsidi Solar Ada solar Subsidi Ada solar Industri Solar Subsidi Dijual 6.800 Kan Begitu Pada solar Itu Biaya Keekonomianya Kurang lebih 16.000 Berapa Yang Disubsidi Kurang lebih 10.000 Sendiri Untuk solar Padahal Polusinya Polutif Sebaliknya Tadi Renewable Energy Justru Harviadu Dengan Harga Listrik Per kilo Wajab Dari PLTU Batu Baranya Disubsidi Bayangkan Batu Baranya Tidak Disubsidi Bahkan Dikenakan Pajak Eksternalitas Misalnya Karena Meluncurkan Karbon Yang Menimbulkan Penyakit Ini Dunia Sudah Mengarah Ke Sana Maka Harga Energi Baru Terbaru Kan Pasti Lebih Sebagai Contoh Tadi kan Saya memberi Contoh Misalnya Apa yang Dari World Bank Mencatat Bahwa di Dua Pulau Sumba Dan pulau Timur Di NTT Itu Bagus Sekali Untuk Solar Farm Bahkan UGM Profesor Tumiran Yang besok Tanggal 31 Ini Akan Gelar Profesor Secara Resmi Memimpin Tim Survey Visibility Study IFS Tadi Sudah Termasuk Solar Farm Dengan Pertama Baru Sekitar 400 Mega Saja Artinya Kalau Kali Empat Akan Dibangun 1,6 Giga 1,6 Giga Itu Memerukan 1.600 Hektare Plus Grade-nya Sambungan Listriknya Bawah Laut Sampai Bali Itu Harganya Sudah 14 Send Itu Sudah Sama Dan Sudah 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 24 Jam Nyalah 14 Send Dolar Itu Sudah Lebih Murah Dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas Nah Itulah Artinya Apa Apalagi Kalau Tadi kan Listrik Batubara Kan Bulan 9 Send Dolar Tapi Batubaranya PLTU Batubaranya Disubsidi Coba Kalau Tidak Disubsidi Kurang Lebih 14 Jadi Mestinya Begitu Pengalihan Subsidi Mestinya Demikian Inilah Yang Memerukan Afirmatif Polisi Kebijakan Yang Memihak Sekarang Bisnis Sesuai Sekarang Bisnis Mengalir Dengan Hitungan Ada DMPO Dan DPO Karena Saling Enak Juga Mohon maaf Dari Penambang Batubara Karena 4.200 Sudah aman Aja 25% Dengan Harga Sudah Dipek Dan Kita Hitung Biaya Produksinya Kurang Lebih 29 Sampai 30 Dolar Saja Per ton Kalau Dibeli 51 Dolar Masih Utung Apalagi Yang Lain 75% Diekspor Dengan Harga Yang Besar Juga Nah Inilah Memang Memerlukan Tadi Kalau Istilahnya Bung Maafi Orang Mau Pindah Rumah Saja Ada Sesuatu Yang Dikorbankan Dan Untuk Kepentingan Yang Lebih Besar Langkah Itu Diambil Apalagi Dengan Afirmatif Polisi Kebijakan Kebijakan Memihak Tetapi Tetap Bisa Dipertanggungjawabkan Secara Publik Dengan Apa Ya Dibuka Saja Semuanya Transparan Aja Bagaimana Subsidi Energi Masih Sangat Besar Kurang Lebih Hampir 300 Triliun Subsidi Kenapa Tadi Untuk Subsidi Pertalait Saja Itu Jumlahnya Kurang Lebih 30 juta Kiloliter Atau 30 miliar Liter Kalau Kali Tertalait Kurang lebih 2.400 Satu liternya Kali tadi 30 miliar Berapa itu Kurang lebih 70 triliun Subsidi Untuk Tertalait Solar 17 juta Kiloliter Tapi Satu liternya Subsidinya Berapa Kurang lebih Hampir 10 ribu Kali 17 Berapa 170 triliun Kan begitu Kan 17 Kiloliter Itu Juta Kiloliter Sama 17 Milyar Lintern Kali 10 ribu Silahkan Nah itulah Terus Gas LPG 8 juta Metrik Ton Bayangkan Gas 3 Kilogram Itu Sekarang Harga Ecaran Tertingginya Adalah 20 ribu Padahal Harga Per kilogram Sebagai Gas Yang Tidak Subsidi Itu kan 15 15 Ribu Betul Yang gas Tabungnya Warna Pink Dan Warna Biru Warna Pink Itu Yang 5 Setengah Kilogram Yang Warna Biru Yang Lebih Besar 12 Kilogram Satu Kilonya Itu 15 Ribu Sementara Yang Tiga Kilogram Itu Harganya 20 Ribu Satu Kilogram Berapa 6 Ribu Sekian Saja Kan Begitu Bayangkan Subsidinya Setiap Kilogram Kurang lebih Juga 9 Ribu 9000 x 8 Juta Metrik Ton Satu Metrik Ton Itu kan 1000 Kilo 8 Milyar Kilo Kali 9 Ribu Itulah Subsidi Di LPG Subsidi Di listrik Juga Demikian Yang listrik 450 Watt Dan 900 Watt Masih Di Masyarakat Subsidi Juga Tadi Di Hulunya Yang DPO Domestic Price Obligation Di Harga Batu Baranya Jadi Memang Gak Adil Yang Disubsidi Fosil Gimana Mau Pindah Energi Terbarukan Kenapa Terus Disubsidi Terus Kita Ini Karena Seperti Tadi Kartel Itu Apolitik Masih Dipegang Oleh Mereka Yang Bergerak Pertanyaan Ini Penting Lantas Dengan Transisi Energi Apakah Kita Indonesia Tidak Akan Tetap Mengolah Energi Fosil Tetap Contohnya Minyak Gas Akan Tetap Kita Eksplorasi Dan Akan Kita Tetap Angkat Meskipun Betul Kita Mengurang Konsumsi BPM Dengan Memperbanyak Gendaraan Listrik Pertama Mestinya Ditemukan Seluruh Transportasi Umum Hous Listrik Lagi Dimulai Dari Sana Kenapa Karena Kalau Itu Subsidi Dinikmati Oleh Bukan Individu Individu Beda Kalau Listrik Mestinya Begitu Bukan Ngalemin Bagaimana Anies Di DKI Semua Bus Listrik Ketika Itu Yang Disubsidi Oleh Pemerintah Daerah Secara Nasional Meskinya Begitu Bus Semuanya Kendaraan Umum Dan Sebagainya Listrik Disitulah Ada Subsidi Dari Pemerintah Gak Apa Kenapa Disubsidi Dinekmati Oleh Setiap Bus Nyenumpang Banyak Dan Seterusnya Dan Emisi Yang Dikeluarkan Kalau Tidak Dengan Mobil Listrik Bus Listrik Termasuk Banyak Mestinya Itu Nah Lantas Itu Untuk Mengurangi BBM Nah Kedua Nanti Kalau Masih ada BBM Kita harus Mulai Tetap Bahwa BBM Itu Yang Yang BBM BBM Yang Kualitas Tinggi Untung Sekarang Premium Atau Bensin Atau Ron 88 Sudah Dihapus Bahaya Juga Sekarang Ron Terendah RON 90 Yaitu Kertalai Kedepan Harus Memenuhi Euro 5 Ron 98 Itu Pertama Turbo Nah Itulah Kalau Terus ada Subsidi Bagaimana BBM Bersih Tetapi Murah Apa yang disebutkan Affordability Mudah Didapat Dan Terjangkau Secara harga Itu kan Problem Banyak Daya beli Masalah Aku Mau ke Mas Hanafi Mau minta Tanggapannya Jadi Sebenarnya Kalau menurut Mas Hanafi Dengan Segala Permasalahan Yang tadi Dipaparkan Oleh Pak Sugeng Subsidi Sebenarnya Kita Pemerintah Ini Siap Dan Berkomitmen Tidak Untuk Terus Energi Sebelum Ini Ada penting Tadi Apakah Minyak Gas Dan Batu Barakan Tidak Kita Terus Kita Kelola Minyak Gas Akan Terus Kita Angkat Tapi Akan Menjadi Petrochemical Industry Mungkin Di ruang Ini Kurang lebih 40% Setidaknya Petrochemical Industry Ini Hasil Petrochemical Industry Semua Yang Sifatnya Apa Apa Ini Semuanya Hampir Ini Semuanya Petrochemical Industry Dan Kita Impornya Masih Besar Karena Di Industri Petrochemical Industry Kita Sangat Terbatas Ada Candra Asli Milik Swasta Ada Misalnya Ada Tuban TPPI Tuban Transpacific Yang Dituban Dan Seterusnya Mengolah Bagaimana Minyak Atau Grut Atau Gerian Gas Itu Menjadi Produk Petrochemical Industry Bahkan Sampai Misalnya Obat Paracetamol Itu adalah Produk turunan Dari Petrochemical Industry Sementara Paracetamol Itu adalah Bahan baku Obat Bahan baku Segala obat Jadi bukan Dihilangkan Tapi dibatasi Dan Industrinya Dikembangkan Tidak Dibakar Menjadi Energi Primer Yang Mengeluarkan Emisi Tetapi Pemanfaatannya Untuk Kepentingan Pupuk Misalnya Apa Pupuk Misalnya Kedepan adalah Kalau pupuk Yang Organik Bahan bakunya Adalah Dari Batubara Bisa Dari Batubara Menjadi DMA 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 Tetapi Tetap Bagaimana Pengelolaan Ketika Semuanya Itu Memenuhi Apa yang Environment Social And Governance Jadi Itulah Tata Kelola Yang Dilihat Mohon maaf Saya Lanjut ke Mas Anapi Saya mau Minta tanggapannya Soal Kesiapan Secara Keseluruhan Dan Komitmen Dari Pemerintah Terkait Transisi Energi Seperti Apa Kalau Pemerintah Memang Berkomitmen Saya Kira Segerasahkan RUU EBT Bersama DPR Pertama Itu Karena Itu Backbone Legal Frameworknya Seluruh Transisi Energi Kita Dari Energi Fosil Ke Energi Terbarukan EBT Nanti Kan Dari Situ Kemudian Di Rumuskan Ke RUEN Dan Lain Sebagainya Kemudian Yang Kedua Saya Kira Komitmen Itu Juga Harus Diturunkan Dalam Kebijakan Anggaran Berani Tidak Mencabut Atau Meng Alokasikan Subsidi Dari Fosil Ke Subsidi Energi Terbarukan Karena Masyarakat Menunggu Ini Menunggu Dengan Munculnya Motor Motor Listrik Yang Merk-merk Baru Itu Antusiasme Sebetulnya Muncul Jangan sampai Kemudian Antusiasme Ini Kemudian Jadi Back Turun Jadi Serangan Balik Terutama Industri-industri Yang Masih Menggunakan Energi Fosil Itu Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Saya Kira Ada Baiknya Pemerintah Dan Juga DPR Membuka Diri Terhadap Stakeholder Yang Sudah Menggunakan Atau Uji Coba Atau Punya Pengalaman Untuk Apa Di Energi Terbarukan Di Energi Terbarukan Termasuk Pengelolaan Sampang Dan lain Sebagainya Itu Bagaimana Kemudian Menjangkau Kelompok-kelompok Ini Dan Membangun Inisiatif Dari Proses-proses Yang sudah Mereka Lakukan Sebagai Dan itu Difasilitasi Oleh Pemerintah Saya kira Itu Yang Jadi Pak Sugeng Apakah RUIB&E Ini Akan Selesai Bismillah Di Sebelum 2004 Atau carry over Habis-habisan Untuk Selesai Dan itu Legacy Saya Sebagai Ketua Komisi Untuk Selesai Setidaknya Katakanlah Di Awal Karena Kita Tinggal Mungkin Tiga Kali Saja Dari 574 BIM Sudah Dibahas 360 Sudah Separohnya Lebih Dan Sebagainya Yang Krusial Sudah Dibahas Yang Tinggal Tinggal Tapi Karena Memang Merupakan Implementasi Strategisnya Yang Pasal-pasal Selanjutnya Yang Kayak tadi Definisi Yang Tentang Macam-macam Sudah Tuntas Bahwa Nanti Masih Menimbulkan Misalnya Interpretasi Pro-contra Ya Kita Sebagaimana Tadi Namanya DPR Itu Adalah Undang-undang Hasil Resultante Dari Proses Politik Dan Itu Tentu Untuk Sementara Ini Dari Sembilan Fraksi Sepakat Dengan Apa Yang Ada Mungkin Masih Di luaran Misalnya Kawan-kawannya Mas Hanafi Melihat Sekala Satu Nanti Semuanya Dalam Diskusi Hari ini Masih Terbuka Kesempatan Itu Saya Juga Masih Menerima Masukan Dari Berbagai Kepentingan Dari Asosiasi Dari Pelaku Usaha Dari Sebabanya Kenapa Ya Karena Hampir Setiap Hari ini Karena Ditemukan Teknologi Terbaru Nah Meskipun Bahan Baku Utama Ini Yang Perlu Hati-hati Kenapa Misalnya Indonesia Memiliki Cadangan Nickel Yang Besar Tetapi Kalau Dikeruk Habis Hari ini Di saat Dunia Membutuhkan Apa Energi Storage Dimana 60% Komponen Dari Energi Storage Itu adalah Nickel Sudah Kita Tidak Punya Apa-apa Itulah Yang Saya Khawatirkan Sehingga Saya Terus Menerus Berteria Agar Terjadi Semacam Apa Kita Penghentian Bagaimana Membangun Terus Menerus Milter Yang Memakan Kenapa Karena Baru Namanya NBI Baru Jadi Lembaran Nickel Bahkan Biji Nickel Bagi Nickel Misalnya Sudah Diekspor Bayangkan Padahal Kita Kesini Dalam bentuk Sudah Baterai Semuanya Kita Dengan Baterai Semuanya Bayangkan Saat Nanti Dunia Sudah Ke arah Namanya Energy Storage Karena Penyimpanan Itu Nanti Sudah Kita Sudah Tidak Punya Nickel Itulah Yang Terus Kita Kritiki Yang Lain Adalah Sekali Lagi Seluruh Kita Harus Bergerak Seluruh Pemangku Kepentingan Tadi Udah Disampaikan Bagaimana Pemerintah Pemerintah Selain Komitmen Terhadap Payung Hukum Yang Undang-Undang Dan Harus Tercermin Juga Di Anggaran Tadi Bagaimana Yang Disubsidi Mensubsidi Adalah Energi Terbarukan Bukan Energi Fosil Seperti hari ini Tapi Itu Harus Menerima Masyarakat Juga Harus Aware Harus Menerima Kalau Lantas Yang Disubsidi Itu Adalah Energi Terbarukan Lantas Nanti Terjadi Shifting Secara Pelan-pelan Apa Perpindahan Bagaimana Pemanfaat Hari ini Sudah Orang Kayak Saya Dan Mohon Maaf Pesudara-sudara Saya Sudah Pakai Motor Listrik Tapi Semua Itu Membutuhkan Ekosistem Yang Mudah Sekarang Yang paling mudah Mendapat Bensin Dimana-mana Ada Tempat Tetapi Dengan Metode Cara Misalnya JAS Itu Tidak Harus Nge-JAS Sekarang Tinggal Cabut Baterai Yang Ditukar Itu Saya Itulah Ekosistem Yang Mau Kita Bangun Dan Seterusnya Nah Saat Maka Kedepan Insyaallah Indonesia Tetap Lestari Maju Tidak Terjebak Pada Pendapatan Menengah Saja Income The Middle Income Tetapi Akan Menjadi Negara Maju Indonesia Emas Di Tahun 2045 Dengan Kecukupan Energi Yang Luar Biasa Dimana Tahun 2060 Net Zero Emission Tetapi Perkapita Masyarakatnya Sudah Serata-rata ASEAN Sehingga Pendapatan Perkapita Dan Perkapita Konsumsi Energinya Sudah Tinggi Maka Insyaallah Indonesia Bagian Negara Empat Besar Dunia Secara Ekonomi Dan Tadi Energinya Yang Bersih Yang Sustainable Dan Juga Berkeadilan Karena Justru Energi Baru Yang Bisa Berkeadilan Misalnya Begini Tidak Pusing Tinggal Ruktok Dipasang Di rumah Tangga Masing-Masing Siapkan Baterai Siapa Yang Melakukan Itu Negara Pemerintah Anggaran Uang 500 Triliun Aja Bisa Ketika Tahun 2022 Untuk Subsidi Dan Kompensasi BPM Bayangkan Kalau Ada Begitu Semua Industri Akan Bergerak Kita Kalah Jauh Dengan Vietnam Hari Ini Untuk Pembangkit Tenaga Suria Saja Vietnam Total Sudah Hampir 20 Giga 20 Giga Itu 20 Ribu Mega Bayangkan Vietnam Dan Itu Baru Mulai Kurang lebih 12 Tahun Yang Lalu Dalam 12 Tahun Percepatannya Luar Biasa Vietnam Indonesia Baru Cirata Yang Tertinggi Satu Hamparan Hanya Kurang Lebih 300 Mega Saja 300 Hektar Itu Terbesar Satu Hamparan Kok Itu Dan Sebagainya Saya Senang sekali Punya Kawan Punya Mbak Rina Dan Terto ID Yang Semuanya Fokus Dan Konsen Terhadap Transisi Energi Yang Indonesia Harus Memiliki Energi Yang Besar Sehingga Perkapita Menjadi Sudah Tinggi Tetapi Tetap Affordable Mudah Dijangkau Dan Murah Secara Harga Tetapi Yang Bersih Dan Emisi Kita bisa Menekan Sedemikian Lupa Sehingga Lingkungan Kita Jadi Bersih Yang Anak Cucu Kita Dapat Hidup Secara Baik Sejahtera Dalam Lingkungan Alam Yang Bersih Dan Sustainable Saya kira Itu Ya Last Question Mungkin Dari Mas Hanafi Ada Tips Tidak Untuk Para Pemilih Muda Kita Dalam Mendorong Isu Ini Di Masa Pemilu Yang Pertama Ini Pemilu 2024 Saatnya Partai Politik Politisi Untuk Membuka Visi Misi Terkait Transisi Energi Dan Net Zero Transisi Yang Kedua Bagi Para Pemilih Muda Pilihlah Calon Calon Yang Punya Perspektif Yang Punya Visi Untuk Transisi Energi Di Masa Yang Datang Transisi Energi Maupun Net Zero Transisi Oke Terima Kasih Pak Sugeng Dan Masa Nabi Atas Kesempatannya Diskusi Bersama Di Tirtle ID Di Podcast For Your Permilu Kita Tutup Mungkin Untuk Sesi Kali Ini Sampai Jumpa Kepada Para Pemilih Muda Lainnya Jangan Lupa Saksikan Podcast For Your Pemilu Di Tirtle ID Di Youtube Tirtle Selanjutnya Sampai Jumpa Tirtle 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 Terima kasih.